Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai tentang babat tanah Jawa Dimana kali ini saya mau membahas mengenai Apa itu bokor kencono dan cupu manggolo Ratu Adil Tim Jabarkan Apa sih bokor kencono dan apa juga itu cupu manggolo Jangan pergi dari video ini, simak video ini baik-baik Tonton sampai habis supaya gak gagal paham Walaupun saat-saat ini memang sudah memulai kemajuan zaman Sudah terjadi kemajuan zaman global Termasuk di tanah Jawa Tapi Perasasti peninggalan, keyakinan, leluhur Semua itu tetaplah nyata Tetap ada di Nusantara Orang Kalimantan punya leluhurnya sendiri Orang Sumatera punya leluhurnya sendiri Orang Jawa juga punya leluhurnya sendiri Walaupun dunia ini sudah mulai maju Tapi ingat Kita jangan sampai meninggalkan keyakinan tentang Jawa kita Orang Jawa lupa dengan Jawanya Karena banyak orang Jawa mau menjadi ke Arab-arapan Dikit-dikit mau pakai bahasa Arab Ini pakai bahasa Arab Gaya hidupnya gaya hidup Arab Nyata ya Itu kenapa Seperti suatu tembang Judulnya itu Tembang Mantra Ojo Turu Sorekaki Tembang ini adalah syair dari Asmorondono Asmorondono ya Tembang mocopat Asmorondono Kira-kira lirinya seperti ini Tapi saya tidak mau nembang Kali ini saya tidak mau nembang Saya hanya mau membahas lirinya dulu Jangan tidur terlebih dahulu Kalau masih sore Kan banyak ya zaman sekarang Jam 6 sore sudah tidur Jam 5 sore sudah tidur Jam 7 mas sudah tidur Itu masih dianggap sore loh Sore-sore jam segitu sudah tidur Padahal tembang ini menyatakan Ojo Turu Sorekaki Jangan tidur di waktu sore Jangan tidur di waktu sore Ono dewa nganglang jagat Maksudnya apa Ono dewa nganglang jagat Ada dewa Ada dewa yang menglanglang jagat Atau berterbangan di jagat raya Ada dewa yang selalu berterbangan di jagat raya Ketika malam hari Nyaking bokor kencanane Membawa bokor kencananya Isine dongotetula Isinya doa penolakan Penolakan marabaya, musibah, kecelakaan Sandang lawan pangan Babakan sandang Dan juga pangan Kalau masalah pangan itu Maksudnya rejeki Masalah rejeki Kan banyak orang sekarang itu meminta rejeki ya Kalau punya dagangan Semoga dagangannya laris Kalau punya usaha Semoga usahanya maju Gitu ya Kan pangan Kalau sandang Kalau sandang Kalau sandang itu seperti apa Seperti rumah Kan ada ya Orang berdoa untuk rumah Untuk meminta sesuatu Meminta bisa membeli ini Membeli ini Itu sandang Kalau pangan itu maksudnya rejeki Makanan Ya itu bagiannya Bagian siapa Bagian siapa Ya iku bagianipun Wong melek Wong melek sabar Sabar nerimo Orang yang suka melek Suka begadang Dan sabar menerima apa adanya dari gusti Yang akan mendapatkan bagian dari apa yang dimaksud kembang ini Bagiannya apa? Mendapatkan dongotetula dari sang dewa Mendapatkan sandang dan pangan dari sang dewa Rejekinya lancar Keinginannya terkabul Cita-citanya tersampaikan Tertolak atau terhindar dari marah bahaya malapetaka Maksudnya doa itu ini Ditujukan untuk orang yang suka begadang Sabar menerima Jadi kidong mantra ini Ditujukan kepada orang yang melek Orang yang suka begadang Sabar menerima Lalu Apa itu bokor kencono? Saya kasih tau Bokor kencono Itu adalah Pusaka dewa Bokor kencono itu pusaka dewa Yang wujudnya seperti mangkuk Kalian tahu mangkuk? Mangkuk yang terbuat dari emas Jadi seorang dewa itu punya mangkuk Punya mangkuk Terbuat dari emas Dua puluh empat karat Dan isinya bokor kencono itu Isinya Itu adalah pusaka-pusaka Banyak sekali pusaka di dalamnya Berbagai macam pusaka Dan Kalian juga perlu tahu Cupu Manggolo Cupu Manggolo itu juga pusaka dewa Yang terbuat dari bahan paduan perak dan berlian Cupu Manggolo itu seperti mangkuk kecil Yang ada tutupnya Kalau bokor kencono bisa menampung Berbagai pusaka kecil maupun besar Khusus cupu Manggolo Itu ditujukan kepada pusaka-pusaka yang kecil Seperti merah delima dan lain-lain Dimana pusaka-pusaka yang ada di dalam bokor kencono dan cupu Manggolo Itu adalah Wujud kasat Wujud nyata Dari doa 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 dan doa Contoh Contoh Kenapa saya bilang Pusaka-pusaka itu sebagai wujud nyata Wujud kasat Yang bisa dilihat Dari doa Doa Padahal doa tidak bisa dilihat Doa tidak ada wujudnya Doanya ucapan Tetapi pusaka itu adalah wujud dari doa itu sendiri Contoh Contohnya kita berdoa Berdoa sebagai penglarisan Supaya usaha kita warung kita itu laris Kita meminta kepada Allah Kita meminta kepada Tuhan Kita meminta kepada sama kuasa Kita minta kepada sang dewa Lalu tiba-tiba Dari doa kita Ada pusaka jatuh di depan kita Pusaka itu Itu adalah Wujud nyata dari doa kita Pusaka itu ada Karena doa kita Lalu lagi Lalu lagi Kita berdoa Berdoa meminta Meminta Tolak balak gitu ya Tolak balak atau penulaan Dari maharap bahaya Kita berdoa Tiba-tiba ada pusaka di depan kita Lah pusaka itu Itu wujud dari doa Tetulak kita Pusaka itu Wujud nyata Wujud kasat Dari doa Yang kita lantunkan Terkadang Terkadang Tuhan Allah Itu mengabulkan doa kita Dan memberi bukti Nyata doa kita Melalui pusaka Bukan berarti Pusaka itu patut Disembah-sembah Tidak Pusaka itu Adalah wujud dari doa kita Sebagai wujud nyata Pusaka itu ada Karena doa kita Jadi kalian jalan Jangan salah kapra Memahami pusaka Pusaka itu Yang membutuhkan kita Dia itu akan Menjalankan doa kita Bukan kita yang harus Terlalu Nyembah-nyembah Atau gimana Sama pusaka itu Tidak perlu Pusaka itu Hanya alat bantu Dia itu doa Yang mengabulkan kita Mengabulkan keinginan kita Dan itulah Gilasan Dari video kali ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Terima kasih